Intro Triboders bersama aku Mega Setia dan kamu sudah menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget Pengamat politik Roki Gerung akan segera menjalani persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada selasa 22 Agustus 2023 mendatang Sidang tersebut gugatan dari seorang pengacara bernama David Tobing buntut viralnya video Roki Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi Berikut beritanya untuk kamu Pengamat politik Roki Gerung akan segera menjalani persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan PN Jaksal Tepati pada selasa 22 Agustus 2023 Sidang tersebut adalah gugatan dari seorang pengacara bernama David Tobing terkait pernyataan Roki Gerung yang viral beberapa waktu lalu Roki Gerung dianggap telah menghina Presiden Jokowi Dodo David Tobing pun berharap Roki Gerung dapat hadir dalam sidang perdana tersebut Gugatan perbuatan melawan hukum ini terkait pernyataan Roki yang menyinggung Presiden Jokowi dengan kata-kata kasar Saat memberi pidato politik di acara konsolidasi akbar aksi sejuta burung pada Sabtu 29 Juli 2023 lalu Dalam sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang diakses pada Jumat 4 Agustus 2023 sidang pertama dengan terdakwa Roki Gerung akan digelar di ruang sidang 5 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat Sidang pertama Roki Gerung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara perbuatan melawan hukum Dalam petitum gugatan David yang dilayangkan KPN Jakbus Meminta majelis hakim untuk menghukum tergugat Roki Gerung untuk tidak mengucapkan hinaan kepada Kepala Negara Republik Indonesia Sebagai representasi penggugat selaku warga negara Indonesia Well Tribunus dikabarkan bahwa pengamat politik Roki Gerung akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pada tanggal 22 Agustus 2023 mendatang buntut gugatan dari seorang pengacara bernama David Tobing Well jangan lupa untuk mampir di kolom komentar untuk memberikan tanggapan kamu Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan pantengin terus channel Tribun Batam dan program hype setiap hari Terima kasih telah menonton!